Terima kasih. Sebagai tema pesta mereka. Mobil pengantin pun disulap menjadi lebih glamor dengan hiasan bunga yang jauh berbeda pada waktu membawa desta saat akad nikah. Gubernur Jokowi Dodo juga turut memberikan ucapan selamat berbahagia melalui karangan bunga yang dikirimnya. Ketika menuju pelaminan, desta dan caca disambut oleh atraksi permainan pedang bergaya Cina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keunikan terlihat saat caca membawa balon dalam genggamannya. Jika kebanyakan pengantin membawa bukit bunga di tangannya, caca membawa balon warna merah untuk kemudian diterbangkan. Adakah filosofi yang ingin disampaikan pada desta dan caca? Apa komentar para tamu mengenai pesta meriah yang terkonsep ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus dan menyenangkan, kita bayang teman-teman juga, makanannya enak-enak, ada hidungannya juga, kita menyenangkan lah. Pesta meriah semalam tak afdol jika sang pengantin tak memberi kejutan bagi tamu-tamunya. Desta yang memulai karir sebagai penabu drum mencoba berduet dengan sang istri. Pesta resepsi semalam ibarat reoni bagi Desta juga grup bandnya klub 80s. Seakan ingin memberikan penghargaan bagi penabu drum mereka, Vincent juga lembut chance berhasil membius para tamu dengan membawakan lagu hits mereka. Rekan-rekan Desta sesama komedian pun turut hadir berbagi suka cita. Desta tidak hanya bernyanyi dengan klub 80s, di momen bahagianya tersebut Desta pun mengajak istri tercinta berduet bersama menyanyikan lagu Semua Untuk Cinta. Terima kasih telah menonton! Nama yang subur nampaknya kembali menjadi pergunjingan. Setelah muncul dengan mendatangi Komnas HAM beberapa waktu lalu, kali ini Eyang Subur mesti harap-harap cemas. Pasalnya, hari ini Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa. Apakah putusan MUI itu nantinya akan berpihak kepada Eyang Subur? Atau justru membenarkan tudingan Adibing Selamat yang menyatakan jika selama ini Eyang Subur dianggap telah memberi pengaruh sesat? Senen Insya Allah, ya Ramdan boleh aja dia bilang waktu investigasi ke rumahnya tuh, ke rumah si Subur, pihak MUI itu tidak ya menemukan hal-hal yang aneh. Ya terserah. MUI kan punya formulasi sendiri ya untuk menilai sesat dan tidaknya, satu ajaran. Jadi, jangan diragukan lagi ya. MUI ini orang yang terbiasa, sudah terbiasa menilai, mendefinisikan ya ajaran sesat. Keluar fatwa dari MUI, dan saya yakin MUI pasti akan mengeluarkan fatwanya yang terbaik, yaitu Subur adalah aliran sesat. Jadi, kepada saudara Subur dan juga seluruh pengikut-pengikut Subur yang masih setia membela Subur, mengaku saja ya bahwa Anda kalah, bahwa Anda salah. Sejak bertemu dengan mantan panutannya, perang urat syaraf kerap mewarnai konflik terbuka Eyang Subur dengan Adi. Adi yang biasanya tak bisa menahan emosi tak kalah menceritakan soal Eyang Subur, kali ini terlihat melunak. Apakah ini sinyal jika Adi merasa puas bila MUI membenarkan tudingannya? Tanggung jawab loh, dia ngaku Islam, tapi dia gak bisa fatihah. Ini kan udah, waduh, luar biasa ini orang. Benar-benar nipu. Selegak lah, berarti perjuangan saya dan teman-teman tidak sia-sia, apa yang menjadi keinginan kita ini dikobol sama Allah. MUI lebih tahu lah, meskipun tidak ada bukti-bukti yang konkret, tapi MUI ini udah tahu. Bukan udah tahu bagaimana, dia berpengalaman dalam menilai ajaran ini sesat atau tidak. Ah, teman-teman, kita berdua kejalanan. Ini adalah hari pertama.